Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walillahi dunudu assamawati wal'ad Wa kanallahu aliman hakeema Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasulul ladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabariku ala sayyidina wa habibina wa karimina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiya hudah Amma ba'd Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-azim A'udhu billahi min ash-shayudhanur wajim Bismillahirrahmanirrahim A'lam tara illa allazi hajj ibrahim fi rabbih An atahu allahu al-mulk Ith qala ibrahimu rabbiyalladhi yuhyi wa yumit Qala ana uhyi wa umit Qala ibrahimu rabbiyalladhi yakti bisyamsi minal mashriq Faqti biha minal maghrib Fa buhitalladhi kafar Wa allahu la yahdil qawm al-zalimin Sadaqallahul'azim al-Baqarah ayat ke-100 ke-258 Hadirin di Fatiman rahimahkumullah Alhamdulillah Alhamdulillah karena kudrah dan iradahnya Serta karena pertolongan darinya Kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamah Di masjid daya al-jabbar yang sama-sama kita cintai ini Bapak ibu sehat Sehat apa sehat banget Sehat dan afiat Alhamdulillah Dari mana saja nih Bapak ibu Tasik Banjar Banjar juga Payakumbuh Masya Allah Ngawi Pandeglang Cempakarum Ada ya Rangkas Bitung Mana lagi Majalengka Ciamis Tadi saya sempat jumpa Masya Allah Pokoknya banyak banget Alhamdulillah Selamat datang di masjid daya al-jabbar Semoga Langkah kaki kita Langkah kaki Bapak ibu semua Menjadi wasilah untuk naiknya derajat kita Dan menjadi jalan Untuk dihapuskannya seluruh kesalahan kita Sehingga Ketika kita kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Membawa Kalbun salim Hati yang selamat Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Ikhwatu iman rahimahkumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mengajak Untuk sama-sama Menela'ah Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat ke-258 Yang dibaca di Muqadimah tadi Ayat ini diawali dengan Katak tanya dengan istifham Yang maknanya kurang lebih Tidakkah kau perhatikan Istifhamnya Istifham ingkari Atau istifham Takriri Kira-kira Istifham apa Bapak Ibu? Takriri Untuk menguatkan Untuk mengokohkan Isi yang ada di dalamnya Atau justru untuk mengingkari Keberadaan yang ada di dalamnya Baik dengan tidak Melihat Kedua macam istifham tersebut Setidaknya Kalau kita pakai kacamata Ilmu hikmah Ilmu kebijaksanaan Atau dalam bahasa barat Disebut dengan Filsafat Filosofi Maka ayat ini Mengajak kita Untuk berpikir Mengajak kita Untuk menggunakan Akal pikiran kita Mengajak kita Untuk menggunakan Rasio kita Dan Bagi kita umat Islam Tidak hanya akal Yang diajak Akan tetapi Gabungan antara akal Dengan hati Tidak hanya Melihat dengan Akal pikiran saja Akan tetapi Akal pikiran Yang sudah dibimbing Insya Allah Oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Serta Hadis Junjungan kita Baginda mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Filsafat itu Yang menjadi Kornya adalah Pikirkan Segala Sesuatu Nah ternyata Al-Quran Mengajak kita Untuk memikirkan Salah satunya Untuk Memikirkan Orang Yang ada Di ayat ini Yakni Seseorang Yang Mengajak Berdebat Dengan Nabi Ibrahim Al-Quran Siapa Bapak Ibu Orang disini Kira-kira Yang Mengajak Debat Kepada Ibrahim Namruz Raja Zalim Pada saat itu Raja Raja Yang Sangat Ani Raja Yang Menindas Rakyatnya Raja Yang Karena Kekuasanya Itu Karena 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 Ia Diberikan Kerajaan Kemudian Ia Lupa Diri Dan Lupa Daratan Lupa Di Dan Lupa Daratanya Tersebut Sehingga Menyampaikan Pada Dirinya Aku Adalah Tuhan Sehingga Ketika Ada Rakyatnya Ada Sebagian Dari Bangsanya Yang Mencoba Untuk Menolak Kebijakan Kebijakannya Menolak Ajakan Ajakannya Apalagi Dapat Mengganggu Otoritasnya Maka Ia Tidak Segan Segan Akan Mengubur Hidup Hidup Orang Pada Saat Itu Ada Kesamaan Dengan Fir'on Pada Zaman Nabi Musa Bayi Yang Lahir Laki-laki Dikubur Hidup Hidup Karena Sama Khawatirnya Dengan Pada Masa Masanya Nabi Musa Masa Di Kemudian Harinya Saking Khawatirnya Semua Bayi Laki-laki Karena Mimpi Juga Si Raja Tersebut Akan Direbut Kekuasa Nya Semua Bayi Laki-laki Harus Dikubur Hidup Hidup Oleh karena Itu Kita tahu Dalam Sejarahnya Nabi Ibrahim Atau Ibrahim Balita Itu Diselamatkan Oleh orang Tuanya Hidup Harus Digoa Sehingga Sehingga Mengejak Remaja Dia Sempat Mencari-cari Masih Balita Itu Digoa Tidak Tahu Terang Kemudian Mengejak Usia Remaja Baru Diberikan Kasih Terangnya Terang Ketika Terjadi Bulan Purnama Berikutnya Semakin Gede Baru Dikasih Lihat Matahari Makanya Ketika Ia melihat Bulan Ia bilang Oh ini Tuhan Ini Terang Ketika Melihat Matahari Pun Ini Tuhan Kan Ini Lebih Besar Kemudian Setelah Bulan Hilang Ia berkata Masa Tuhan Bisa Menghilang Ketika Matahari Pun Hilang Karena Terjadi Maghrib Dia pun Bilang Tidak Mungkin Tuhan Juga Menghilang Karena Tuhan Harus Konsisten Harus Tiamuh Binafsihi Harus Hayu Dan Kayumu Sehingga Ia menemukan Bahwa Tuhan Yang Sejati Adalah Allah Subhanahu Wattal Sementara Namruz Pada saat Itu Disampingnya Sebagai Raja Karena Lupa Diri Ia Menganggap Dirinya Sebagai Tuhan Dan Bapak Ibu Kalau Dalam Kajian Filsafat Eksistensialism Eksistensialism Bahwa Manusia Bebas Untuk Menjadi Apapun Manusia Bebas Untuk Memikirkan Apapun Hingga Manusia Bebas Untuk Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Sekalipun Itu Bahayanya Belajar Filsafat Tanpa Didampingi Oleh Al-Quran Tanpa Didampingi Oleh Ajaran Ajaran Yang Benar Alhamdulillah Kalau Di Perguruan Tinggi Di UIN Di IAIN Di Setain Setai Biasanya Kalau ada Pelajaran Filsafat Diikuti Dengan Filsafat Islam Ada Prodi Filsafat Biasanya Digabungkan Prodinya Akidah Filsafat Agar apa Agar Filsafatnya Tidak Kebablasan Filsafat Yang dialasi Oleh Akidah Yang Benar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini bukti Zaman dulu Ada orang Yang memikirkan Dirinya Sampai Mengaku dirinya Sebagai Tuhan Dan Di saat Ini Reinkarnasi Dari Namruz Reinkarnasi Dari Fir'an Salah satunya Misalnya Heidegger Kemudian Nietzsche Dan Banyak lagi Filosof Filosof Madaran Baik Jerman Inggris Dan lain Sebagainya Filsafat Yang Beraliran Eksistensialisme Mereka Mengatakan Bahwa Manusia Bebas Menjadi Apapun Agama Adalah Candu Agama Membatasi Aspek Eksistensinya Manusia Gara-gara Agama Gara-gara Ajaran Agama Agama Di tengah-tengah Mereka Tentunya Bukan Agama Islam Dianggap Membatasi Kebenaran Yang Sejati Perdebatan Tersebut Tentang Tuhan Karena Ketika Ibrahim Datang Di tengah-tengah Namrus Ia Meluruskan Ajaran Kaumnya Dan Mengatakan Bahwa Tuhan Kita adalah Allah Subhanallah Tuhan Yang Maha Hidup Yang Tidak Pernah Mati Ia Yang Menghidupkan Dan Ia Yang Mematikan Demikian Dalam Tafsir Al-Wasid Dijelaskan Dalam Salah satu Pandangan Para ulama Kebalikannya Justru Ketika Nabi Ibrahim Mendakwahkan Tentang Tuhan Yang Esa Kemudian Nablus Merasa Terganggu Kerajaannya Kemudian Memanggil Ibrahim Dan Ia Bertanya Man Rabbuka Siapa Atau Seperti Apa Tuhanmu Itu Kemudian Nabi Ibrahim Menjawab Tuhanku Adalah Yang Hidupkan Dan Mematikan Nam Ruz Langsung Berkata Kalau begitu Aku pun Tuhan Karena Aku Mampu Menghidupkan Dan juga Mampu Mematikan Kemudian Ia Memanggil Ajudannya Untuk Membawa Dari Penjara Pak Narapidana Dua Narapidana Dihadapkan Kehadapan Dia Kemudian Dia Menyuruh Ke Algojonya Penggal Yang Satu Hukum Panjung Dia Matilah Orang Tersebut Kata Namruz Tuh Aku Juga Bisa Mematikan Dan Aku Bisa Membiarkan Hidup Orang Yang Satu Lagi Kebijakannya Dia Punya Kebijakan Bukan Bijak Sebetulnya Ia Punya Ketetapan Yang Sangat Nyelaneh Aku Pun Bisa Menghidupkan Dan Aku Juga Bisa Mematikan Kemudian Dengan Keserdasannya Dan Ini Menjadi Ciri Rasul Rasul Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallam Dan Sudah Menjadi Ketetapan Para Ulama Ahlus Sunnah Bahwa Sifat Rasul Antara Lain Siddiq Kemudian Apa Lagi Amanah Berikutnya Tabligh Terus Fafanah Sifat Yang Harus Wajib Syari Dan Wajib Akli Dimiliki Oleh Para Rasul Dan Juga Para Nabi Adalah Fafanah Cerdas Ini Bukti Keserdasan Nabi Ibrahim Ketika Ia mengatakan Bahwa Tuhanku Adalah Yang Menghidupkan Dan Matikan Namruz Bisa Matikan Dan Menghidupkan Kemudian Langsung Ia menjawab Bahwa Tuhanku Adalah Yang Meribitkan Matahari Dari Timur Sekarang Kalau Kamu Tuhan Terbitkan Matahari Dari Sebelah Barat Setelah Mendapatkan Hujjah Dari Nabi Ibrahim Tersebut Terjengkanglah Diam Seribu Bahasalah Orang Kafir Tersebut Ini Salah Satu Balaghah Dijelaskan Oleh Tafsir Al-Wasid Bahwa Al-Quran Sangat Ringkas Dan Sangat Padat Langsung Mertekan Hancurlah Binasaklah Terdiamlah Orang Kafir Itu Di awal-awal Tidak disebutkan Bahwa Orang yang ada Disini Adalah Orang Kafir Hanya Disebutkan Orang yang ada Disini Adalah Orang Yang Diberikan Kerajaan Dan Kekuasaan Yang Tindakannya Semenemenah Menindas Masyarakatnya Tapi Kemudian Di tengah-tengah Ayat Allah mengatakan Fabuhital Zikafar Binasaklah Orang Kafir Itu Orang Yang Ingkar Itu Dan Melalui Ayat Ini Pula Dalam Safsir Al-Wasid Terjad Ayat Ini Sesungguhnya Mengajari Kita Tentang Kemurnian Dalam Bertauhid Dalam Mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menetapkan Sifat-sifat Yang memang Layak Untuk Disematkan Kepadanya Dengan Kata-kata ini Sehingga Manakala Ada orang Yang mencoba Untuk Menyamai Sifatnya Maka Orang tersebut Mendapatkan Predikat Kafar Atau Kufur Seperti Raja Namrud Tersebut Namrud Tersebut Pakai Kukulah Namrud Raja Namrud Tersebut Dia kafir Karena Ia punya Kekuasaan Tapi Kekuasanya Bukan Untuk Menyiharkan Rakyatnya Melainkan Kekuasaan Untuk Menindas Rakyatnya Wallahu La Yahdil Qawm Wallalimin Dan Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Zalim Kalau Kita Lihat Dua Aktor Dalam Perdebatan Di sini Yang Satu Adalah Ibrahim Yang Kedua Adalah Namrud Kira-kira Siapa yang Zalim Namrud Yang jelas Dia yang Zalim Di ayat sebelumnya Dikatakan bahwa Wallalimun Humul Kafirun Di ayat yang lain Wallal Kafirun Humul Zalimun Dia bolak Balik Jadi Dia Namrud Telah Melakukan Kezaliman Karena Menggunakan Kekuasaan Bukan Pada Tempatnya Kita Tahu Bahwa Definisi Dari Adil Adalah Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Dan Lawannya Adalah Zalim Yakni Menempatkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Mustinya Kekuasaan Digunakan Untuk Mengayomi Untuk Melindungi Untuk Menyatakan Rakyatnya Kalau Kekuasaan Digunakan Untuk Sebaliknya Maka Kekuasaan Itu Digunakan Untuk Kezaliman Mari Kita Sama-sama Berlindung Kepada Allah Agar Iman Kita Kuat Agar Ibadah Kita Baik Agar Akhlak Kita Muliah Dan Kita Dijaga Dari Kezaliman Karena Kezaliman Hanya Akan Mengangkat Kita Menjadi Orang Yang Selaka Di Dunia Apalagi Nanti Di akhirat Az-zalimu Zulumatun Atau Az-zulmu Zulumatun Kezaliman Itu Membuat Kegelapan Dunia Maupun Di akhirat Kita Hadirin Ifatiman Rahimah Allah Demikian Yang Dapat Disampaikan Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Sama-sama Bacakan Salawat Ash-Ghil Ash-Ghil Agar Orang-orang Zulim Itu Disibukan Dengan Orang-orang Zulim Yang Lainnya Mari Kita Zulim Zulim Bil Zulim Zulim Wa Akhrijana Baynihim Salimin Wa Alihi Lagi Allah Allahum Niyu Ala Shri Lillal Alimin Billah Wa Akhrijana Mim Bayni Yim Salimin Alihi Sekali Lagi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ash-Ghil Lillalimin Billalimin Wa Akhrijana Mim Bayni Him Salimin Alihi Wa Sahbihi Sallim D La Some D D D D D Terima kasih.